Intro Halo Halo semua, balik lagi dengan Gentong Raka Lu Gentong Raka yang dibilang Ada Gentong Dajjal kayaknya Di komentar biasanya ada Gentong-Gentong Dajjal Gentong-Gentong Dajjal Suka komen Pacarnya Felik Abis dari Malang Bukan pacar lu itu Bukan Jadi gue nitip seseorang Dia ke Malang dan kebetulan gue Ingat dengan kue satu ini Banyak banget yang mesen Supaya kita review ya Ternyata Bunda punya kue juga Kemarin kan makanannya udah kita review Karena dapur asyx Ini sekarang kue Oleh-oleh asyxnya Ada 4 jenis disini yang udah kita pesen Itu apaan aja tuh? Jelly Hazelin Akabi Cheese Milk Accio Coko Lava Sama Anang Sarko Oke, kita coba yang mana dulu kok? Kita coba yang Anang Sarko dulu Ini Anang Sarko Bolunya hitam Hitam legam Pake apa dong? Oreo sih kayaknya Kayaknya feeling gue sih Oreo Kalo namanya Ya ga tau pokoknya Lu juga tau Atasnya apa? Kita coba coklat Coklat putih pasti Kita coba Kita coba Kita lihat Gue takut diri gue icem kalo makan icem-icem Iya bukan Oreo Bukan Oreo kan? Tartol Atasnya Coklat putih Coklat putih enak Krimnya enak ya? Krimnya enak kok Manisnya itu cuma dari krim tengahnya itu Ada rasa bulu dinginnya juga Asin-asinnya Ini coklatnya kayaknya dia Kenapa ini? Anang Sarko Anang Sarko Bolunya lembut Iya bolunya lembut Potongnya gampang Manisnya pas Next Kita udah cukup lama ya nge-review kue beginian ya? Kue-kue artis kue beginian Kue-kue artis ya Kue-kue artis ya Ini apa? Ini coklava pasti ini Asio coklava Asio Halo S это masanya gak tumpah-tumpah iyaaa masih nempel, masih bagus lah mesasnya tuh tebel kayaknya tebel ya tebel, atasnya mesasnya tebel banget sesenti ada nih coba yuk enak banget rasa mesasnya tuh berasa banget coklatnya bener-bener rasa coklat gitu iya lah mas keju ada crunchy-crunchy nya oh ini enak sih enak banget, sumpah ini gue gak bohong, bener ini bisa dibilang setara sama papa sih rasanya maksudnya enak ya bulunya juga gak seret oh enak banget ini, parah next next cabai cismel yaa keju, rasa keju bentar kak, bentar kak sabar gak sabar gue, napsuin soalnya gue wangi-wangi bolunya itu napsuin ini wangi kan enak, kok gak bohong anjir ini enak rim tengahnya tuh yang bikin enak 57 ribu worth it banget tapi sayang jauh di malangnya malangnya jasa titip bisa gak coklat? cuma kan gue udah rada-rada kakuk jasa titip dari tekstur berubah berantakan berantakan rasa mungkin berubah dikit-dikit kali ya iya enak juga ini dari semua rasa gak ada yang kayak tapi menurut lu emang ini kenapa sih bukanya di malang? sedangkan bolu ini emang berasal dari malang? gak juga bunda, buka deh di Jakarta deh ini laku loh seharusnya enak loh nah ini nih yang paling napsuin nih ini apa? ini gili hazelin ini nih atas atasnya ada crumble trus ada kayak bulet-bulet coklat coklat tapi bukan coklat cheap deh terus ini coklat-coklat crunchy krimnya tebel ya krimnya ada dua lapis ada dua ini atas bawah coba aja yuk teman-teman 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 ini gak man-man sih coba jadi teksturnya tuh gak ngebosenin pas duit lembut garing terus ada manis semuanya ada disini dan yang pasti ini manisnya pas gak bikin lu enak gak nganap paling favorit lu yang mana? kenapa gue suka yang ini sih gue suka yang ini gue suka yang ini yang anak charcoal yang pertama ya? kalau gue yang suka yang atasnya banyak ini coklatnya banyak nih kedua ini sih kedua ini itu oke lah sama rata sih yang belum kita coba apa nih? es kaya green sama loli rainberry velvet iya kaya green sih kaya lah pasti rainberry ya blueberry please buka Jakarta enaknya bunda? bunda sih aku bakal lihat bunda jadi kapan bunda kita collapse? asik kesimpulannya kita beli empat, empat mata enak gak ada yang mengecewakan enak banget ini bukan endorse endorse gue udah gak disini kalau endorse banyak kita gak disini iya gue udah gak disini lagi tapi ini sangat-sangat recommended kalau kalian kemalang bolehlah ini dijadikan salah satu oleh-oleh emang bener oleh-oleh sih nilai dari lu berapa? nilai dari gue 8 lah gak usah ditanya ini 8 pasti 8 setengah buah ini enak aha ya sudah lah sekian dulu terimakasih ya yang udah menyarankan kita buat coba ini sorry gak kelama karena emang susah gue pengen pakai jasa titip takut rusak kebetulan ini ada yang bisa dititipin yaudah sih yang penting kita udah coba sekalian ditip 4 orangnya kesusahan bawa-bawanya kebetulan enak jadi kita puas oke kalau ada ide-ide lainnya boleh komen ya terus apa lagi? lo mau ngomong apa? jangan lupa subscribe kita tumbe minta subscribe yang punya account tolong di subscribe tolong bikin gmailnya yaudahlah sekian dulu dari kita sampai jumpa di kuliner kita berikutnya bye-bye